Jangan tadi begini loh, kena dendam ya nanti ya Welcome back to Time Out Jangan lupa like ini dan juga ngobrol-ngobrol dengan kalian semua Besok pagi sih rencananya pengen live chat sih untuk Warriors lawan Memphis game ketiga Soalnya kayak akan seru lagi, tapi gue gak tau akan kuat atau tidak Jadi lihat besok situasinya Of course malam gue juga ada live stream lagi untuk giveaway for my members Dimana ada jerseynya Justin Holliday yang sudah ditatangkan Dan juga ada jerseynya Chloe Thompson Bagi kalian yang belum jadi member dan pengen ikutan giveaway ini Masih ada waktu guys, satu hari lagi untuk join my membership program Harganya 20 ribu sebulan Kalian bisa join our Discord group yang super seru Super seru, asli gak bohong Dan juga of course ada bonus konten Dan juga ada giveaway seperti ini mungkin 3 bulan sekali Jarang-jarang kan ada channel yang bagi-bagi merchandise NBA setiap 3 bulan sekali So shout out to all my members Dan juga shout out to all my Time Out gang Appreciate the support Dan hari ini gue skip dulu ya comment of the day Karena komen naik main pedes-pedes semua Serem gue Baca komen section yang di Time Out yang terakhir Pada mic yang marah-marah Jadi gue skip dulu Ini kan kita yang adem-adem aja Rock and roll Dimana Ini yang bikin muralnya salah liat foto Kayaknya ini liat fotonya Carl Anthony Towns Kayaknya Mukanya jauh banget men sama demin Bukannya bisa dihapus gak ya mural ya Mukanya aja dihapus Di redo lagi Karena tadi gue pas pertama kali liat juga liatnya Mukanya Carl Anthony Towns sih Wadaw Ini kacau sih ini mural ya Of course Ada Jimmy Butler Hari yang komen di foto Instagramnya Ambit gak kek banget sih F your mask Ini abis game kali tadi ya deh Kayak iseng juga tangannya si Jimmy Butler Mereka juga ex teammate sih Jadi ini bercanda-bercanda antara mereka Biar makin seru lah serisnya ya Dan ngomongin tentang Jimmy Butler Dan juga Joel Ambit Of course ini Joel Ambit Comeback Dan Hit langsung gak berkotik men Impactnya Ambit sih gede banget sih Di game kali ini Apalagi Sikers juga langsung menang ya 99-79 Dan we have a series now Gila Tahun 2022 79 poin gengs Ini sih That's crazy man 79 poin sih dikit banget sih Gue udah lama banget gak ngeliat Ada tim yang score segini Dikit sih di tahun 2022 Tapi yang hari ini Siap main untuk Miami Heat Menurut gue hanya Jimmy Butler aja sih 33 poin Jimmy Butler yang lain Suruh pulang jalan kaki aja sih Ke hotel sih Karena selain Jimmy Butler Pemain Heat yang lain Nembaknya hanya 27% saja Kalori Comeback Hari ini tadi poinnya Banyaknya sama kayak gue 0 poin He was doing cardio I think on the court And dia tadi pick and roll Beberapa kali Memang BAM Adebayo Cuma gak create any space Karena gak ada yang mau nembak Dua-duanya Tapi yang paling sedih adalah Memang Adebayo sih Hari ini dengan hadirnya Ambit Dia pasti kangen banget sih Dijaga sama D'Andre Jordan ya Karena Dia mati men Dijaga sama Ambit Pas dijaga sama Ambit Itu dia 1 dari 8 Dembaknya di lapangan Hari ini BAM 9 poin Tapi 2 dari 9 Nanti sih inget gue Paling 2 game pertama Dia averagenya itu 23,5 poin per game Ini kenapa menurut gue Makanya impactnya Ambit Apalagi defensively Ini sangat besar banget Untuk Vili And salute sih sama Ambit Kita tau Gue rasa dia cuma 50% kali Hari ini kondisinya Maksain main banget Dia ada cedera di jarinya Jelas ada orbital fracture mukanya Kembali ini kita ngeliat HP aja Sakit cuy Ngeliat HP Sakit gitu ya Ya Sekarang ini dengan adanya Ambit Of course tadi gue udah ngomongin tentang defense Offense nya Sixers pun juga beda banget Karena sekarang si James Harden Itu bisa Lepas dari double team Karena ada Another threat Ada ancaman yang lain Yaitu Joel Ambit Jadi defense nya si Heat ini Nggak harus fokus ke James Harden Jadi ini ngebuka untuk offense nya Si Sixers juga sih hari ini ya Ambit main 36 menit Double-double langsung 18 poin Dan juga 11 rebound Danny Green Doh Hari ini tiba-tiba gacor banget 3 poinnya Di 2 game pertama Sayur Kalau hari 2 game pertamanya Hanya 1 dari 9 3 poinnya Tapi hari ini Unconscious 7 dari 9 Dan selesai dengan 21 poin And of course Duet backward nya Harden Dan juga Maxi Hari ini crucial banget Harden Ini hari ini jauh loh Giniat Mungkin kan ada Ambit kali ya Jadi lebih ada motivasi loh Oh hari ini kita bisa menang nih Karena ada Joel Ambit Mungkin kayak gitu kali ya Pemikirannya Dia juga hari ini penting banget Karena dia ngatur temponya Bagus banget sih Untuk si Sixers Jadi kalau ada Harden di lapangan Itu offense nya jalan Kalau nggak ada Harden di lapangan Itu Sixers Langsung kekejar Hari ini Langsung berantakan Banyak TO and everything Harden plus minus nya paling tinggi Hari ini tim nya dia Dengan plus 27 Dia 17 poin 8 rebound Dan juga 6 assist Sedangkan Maxi Tadi step up Di babak kedua Terutama di quarter keempat Setelah Sayur Di babak pertama Dia 0 poin Di babak pertama Tapi di quarter keempat Tadi seinget gue On fire 5 dari 5 Kalau nggak salah 3 poin nya Langsung 21 poin Tadi di babak kedua Dan tiap kali Miami Mau ngejar Tiap kali Miami Like made a run Dihabisin langsung Sama 3 poinnya Maxi Tadi Emang ini enak Jago banget menurut gue Dia special banget Si Maxi ini Untuk si 76ers Hustle nya pun Tadi keren banget Yang dia nyelamatin bola Over the head pass Itu OP banget menurut gue sih Tapi sayangnya Si Tobias hari ini 3 poinnya nggak masuk aja Kalau nggak tuh Jadi langsung apa Play of the day Pastinya And Sixers next game ini Cuma perlu cut down On the turnovers Menurut gue Hari ini mereka melakukan 18 turnovers Tapi Overall Tobias juga not bad Hari ini Walaupun memang poinnya Nggak banyak Tapi dia hampir triple double Overall mereka main Lebih bagus Lebih pede lah Main di home courtnya mereka And Kita lihat nih Apakah Miami juga bisa keluar Atau nggak Dari tekanan defense-nya Sixers di game berikutnya But We have the series though Seru sini Kalau bisa dua-dua nanti Di game keempat nanti ya And Dallas Hari ini juga Avoid Going down 0-3 Setelah hari ini menang 13-94 Atas Phoenix Of course Ini juga Defense ini Defense Dimana Phoenix ini Season low Untuk playoff Untuk regular season Setau gue Mereka belum pernah Nyetak 94 poin aja Tahun ini Jadi This is season low So ini berkat dari Defense-nya Dallas juga And Dallas akhirnya juga bisa menang nih Setelah kalah 11 kali beruntun Dari Phoenix Suns Akhirnya mereka bisa Memecahkan kebuntuan mereka Dan Welcome back Jalen Brunson Setelah struggling With his offense In the first two games Hari ini akhirnya Dia percaya diri lagi Mencetak 28 poin 5 asis Dan hanya 1 TO aja Jadi kabarnya kemarin itu Setelah game kedua Jason Kidd dan juga Jalen Brunson Ngobrol Katanya Jason Kidd Jalen Brunson itu harus bisa Lebih menjadi dirinya dia Di offense Karena di 2 game pertama Katanya itu beda banget Sama Jalen Brunson In the first round And Ini hanyalah Confident booster yang dibutuhkan Sama Jalen Brunson Hari ini And Luka pun juga had a big game 26 poin 13 rebounds 9 asis Yang penting hari ini sih Luka gak dikerjain Sama Chris Paul lagi Di defense Karena kita tahu Di game kedua Chris Paul was haunting For Luka Doncic Luka Doncic itu Kena berapa kali Kemarin tuh Sama Chris Paul Di quarter keempat Tapi hari ini Di ulang tahun Yang ke 37 Happy birthday To the point god Ya Hari ini dapet hadiah Ulang tahun Dari defense Si Mavericks Dengan 7 turnover Di bawah pertama Giga Gue gak pernah liat sih Chris Paul separah itu Turnovernya Dan ini kok gak lah Sejarah sih Belum pernah Chris Paul Di playoff itu Satu babak itu 7 turnovers Kredit seperti lagi Gue bilang tadi Untuk defense Dallas Mavericks Apalagi hari ini Dijaganya Reggie Bullock Reggie Bullock ini Pantas banget Dapet pujian Dengan defense Dia menjaga CP3 Dan juga 3 pointnya Tadi dagger At the end Crucial sih Perannya Reggie Bullock Juga di game kali ini Tapi tadi CP3 gue juga Kaget sih Dia banyak banget Sloppy passes Di babak pertama Walaupun di babak kedua No turnovers Tapi tadi Damage nya sudah terjadi Di babak pertama Ya Hal penting lainnya Menurut gue Untuk Dallas Adalah mereka Dominated the pain area Mereka outscore Phoenix 50-32 In the pain Luka sama Jalen Bronson Hari ini agresif banget sih Untuk bisa put pressure Di defense Sisi Phoenix Luka 9 dari 14 Di dalam pain area Dan ini muka space Untuk shooter nya Dallas Dimana Dodo Reggie Dan juga Maxi Kleber Hari ini combine Untuk 10 dari 25 3 pointnya By the way Gue ngertai ya Luka tadi Seperti gue opening itu Dia begini-begini nih Katanya Kalau ada orang-orang Bilang di twitter Ini artinya adalah Luka bilang Wasitnya dibayar Kalau kayak gitu kan Lumayan vulgar ya Gue gak tau nih Apakah NBA Akan memberikan denda Atau tidak Ke Luka This is pretty interesting Karena Dia beberapa kali-kali Melakukan hal tersebut Dan juga Pemain-pemain Dallas Lain nih kayaknya Karena Luka tadi beberapa kali Jalen Bronson juga Jalen Bronson juga Beberapa kali Kena kontak Dan gak di call Lama sekali Jadi mereka agak kecewa Dengan keputusan wasit Dan memang Ada beberapa Harusnya foul Menurut gue sih So we'll see Menurut kalian gimana Menurut kalian Mereka akan didenda Atau tidak Kalian bisa tulis juga Di comment section Di bawah Tapi pasti Dallas juga At home They play So much more With Apa ya Mereka main dengan Lebih banyak lagi Confidence-nya Daripada di away Jadi No sweep guys No sweep In the second round Of the NBA playoff Semuanya udah menang At least satu game Penasaran sih Di game keempat Bagaimana responnya Phoenix Suns Tadi Booker menurut gue Terlalu banyak komplain juga Katanya dia juga Sempet trash talk Dengan benchnya Dallas Hingga tuh dia kayak Nggak fokus juga Di game kali ini Ya gue penasaran sih Nanti bagaimana Responnya si Phoenix Suns Karena Kalau dua-dua Ngeri juga sih Untuk Phoenix Coming back to Phoenix Karena itu udah pasti Momentumnya akan ada Di Dallas Nanti ini But that's gonna be An interesting Serious juga sih Menurut gue Oke berikutnya Ada berita Dylan Brooks Dimana dia Disuspend satu game Ini kita tau Dia hard foul Kepada Gary Payton The second Dia ejected Flagon 2 Gary Payton pun Sayangnya akan out Sekitar 3 minggu Sekarang ini Jadi mungkin Baru bisa main lagi Kalau misalkan Si Golden State Warriors Bisa masuk ke NBA Files Nantinya karena dia Mengalami fracture Elbow Gue agak shock Jujur Hanya satu game Gue tadi Expectnya Dylan Brooks itu Akan disuspend Dua game Sama NBA Karena hasilnya Terlalu parah Karena hasilnya Pemain ini cedera Untuk 3 minggu Jadi harusnya Menurut gue Itu bisa dilihat Sama NBA Dinilai bahwa Wah Ini kan ini Adalah pemain Kunci lah Untuk si Warriors Sekarang ini Karena dia adalah Pemain yang bisa jaga Si Jamoran Dia yang bisa meredam Jamoran Sekarang ini dengan Hilangnya Si GP2 Kita lihat deh Siapa yang bisa jaga Jamoran Karena Jamoran Sempet 15 poin Terakhir Dia yang cetak Dia 47 poin Di game kedua So Ini bisa jadi Pembeda sih Di series ini Jadi game ketiga Gue mau lihat nanti Adjustment dari Warriors Bagaimana siapakah Kira-kira yang akan Shutdown si Jamoran Atau apakah bisa Shutdown atau tidak Kita gak tau Apalagi Semoga si Jamoran Agak pusing ya Jamoran kemarin Party di San Francisco Ya Ini ada Cewek kemarin Yang Nge-post video Jamoran Party Dua hari sebelum Game ketiga Mungkin butuh healing Butuh healing Setelah 47 poin Kita lihat deh Tapi pemain NBA Sebenarnya udah biasa sih Tapi gue agak kaget Shock karena ini adalah NBA playoff And then Semifinal Second round Kalau regular season Mereka udah biasa lah Keluar-keluar malam Satu hari Setelah game Mereka udah biasa Tapi ini gue agak shock Gue mau lihat sih Bagaimana nanti Performasinya Jamoran Setelah ini sih Jadi kita lihat ya Besok Kira-kira dia bisa 30 poin Atau enggak Oke Hari ini kita masuk ke Draft Prospect Hari ini kita membahas tentang One of the most talented scores In this year's draft Yaitu AJ Griffin Season lalu Dia bermain sama Duke Dengan average 10,3 poin per game Run syutingnya 4,83% 48,3% Dari 3 poin Dia merupakan anak Dari former NBA player Dan juga sekarang assistant pelatih Di Raptors Yaitu Adrian Griffin Untuk offense-nya sih Dia kreatif ya Dia sering pake pump pick Lalu juga hesitation Juga untuk lewatin Defendernya Gifted scorer sih menurut gue Dia kalau untuk urusan ISO Kayaknya lumayan bagus Menurut gue Selain he is a good scorer Dia juga ada potensi juga Untuk jadi defender yang bagus Di NBA Because of his size 7 foot wingspan juga Dia anaknya juga tough banget sih Mentally Tapi yang jadi concern Untuk tim NBA Adalah Injury Dia sempet cedera ankle Hama knee Di high school Dimana dia out for 2 years Medical report-nya Akan menentukan nih Dia akan di draft Di posisi berapa Selain itu juga Dia kurang bagus Dalam posisi pick and roll Dia kalau dalam posisi pick and roll Dia kurang Masih bisa blossom Jadi we'll see Apakah dia akan work on that Or not nanti Di next level Karena dia akan butuh banget Karena dia gak bisa Dia gak bisa bergantung Dengan ISO-nya dia aja Karena Nanti defense di NBA Akan jauh lebih bagus Dan juga lebih ketat Mungkin nanti di NBA Daripada di college basketball Tapi overall He's a solid prospect Dan gue yakin Dia akan ada di lottery round Nantinya Oke Sekarang kita masuk ke prediksi Hari ini kita 4-1 Di prediction gang Besok ada 2 game seru Seperti biasa Gak mau mikir terlalu panjang Langsung pilih aja lah Bugs money line besok Seharusnya Bugs besok akan bounce back Setelah dibantai di game kedua Yanis kayaknya udah due ya For a big game tomorrow So gue Gue expect Yanis besok bisa 35 plus points sih So good luck everybody Top styles PG Tucker hari ini Pake sepatu yang gue gak pernah liat Sebelumnya Yaitu Jorun 8 Rui Hachimura Ini gue belum pernah liat Belum pernah tau sih Rui Hachimura Di sepatu ini This is pretty clean though But PJ just cannot lose Man when it comes to sneakers And next is James Harden's outfit Ini gue suka sih Duffle bagnya Tapi gue Gak suka t-shirtnya sih Shirtnya ini ugly banget And of course the pants man Not feeling that as well And terakhir D-Book Just so cool man Padahal selalu pake outfitnya Polos terus ya Tapi tetep aja keren Si D-Book ini Pembawaannya sih Selalu sih sama D-Book sih Top list gue skip dulu Hari ini gak Terlalu ada top list Yang gimana-gimana banget Sekarang langsung ke player of the day I'm going with Jalen Bronson Hari ini dengan 28 poin Dan juga 5 asis Dia agresif banget Hari ini untuk Tag defensive suns Dan menurut gue Dia was the different Untuk Dallas Mavericks Bisa menang hari ini So that is why Dia is our player of the day Time out geng Itu dulu Time outnya hari ini Ditunggu untuk komentar kalian semua And yeah Really appreciate everybody For always joining me Dan juga Nonton time out setiap harinya Really appreciate everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And thank you guys for watching I will see you guys again tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax